Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 Wita bersama saya Agus Jagadraya Kalangan pendidikan berharap pemerintah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar melakukan pemetaan terhadap jurusan yang diselenggarakan sekolah menengah kejuruan di Bali Pemetaan ini wajib dilakukan untuk memangkas lulusan pengangguran akibat lulusan dari jurusan yang sama Praktisi pendidikan Madegede Putrawijaya mengatakan banyak SMK membuka jurusan sesuai pangsa pasar untuk menarik minat para calon siswa Seperti jurusan perwisata misalnya Sebagian SMK di Bali seakan berlomba-lomba membuka jurusan ini karena banyak peminatnya Upaya ini menurut Putrawijaya sangat bertentangan dengan tujuan pendirian SMK yang seharusnya memberikan porsi yang sama dengan jurusan lainnya agar masyarakat Bali tidak hanya menguasai satu bidang saja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Profesi Bali diharapkan berkoordinasi dengan Distrik Pora Kabupaten Kota agar mempetakan SMK di Bali dan memberi batasan jika ada SMK yang ingin menelenggarakan jurusan dengan jumlah siswa yang melebih kapasitas Selama ini kan ada kecenderungan anak-anak menumplak memilih satu program kalian tertentu sementara kebutuhannya di lapangan terbatas malah ada program kalian tertentu pula misalnya yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri tapi dari pihak SMK itu sendiri sepi peminatnya jadi oleh karena itulah rasanya menurut emang saya Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota di Bali perlu melakukan pendataan terhadap para lulusan SMK itu ditambahkannya para orang tua juga turut andil memberi pemahaman dan penjelasan kepada putra-putrinya sebelum menentukan jurusan atau program studi ketika akan melanjutkan pendidikannya ke sekolah mendengar kejuruan Madegede Putrawi Jaya mengingatkan agar calon siswa memiliki pendirian tepat dan memilih jurusan yang tepat sesuai kemampuan yang dimiliki Jaya Kusuma dan Saputra, Bali TV Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini terima kasih atas perhatian Anda Selamat siang Indonesia